Yo guys, welcome back to my channel Gimana kabar kalian guys, hari ini? Ingat apa guys, selalu semangat guys ya Semangat setiap hari guys Di video kali ini guys, pastinya gue akan mereview Satu Gundam yang terbaru lagi Yang dimana gue beli di Malaysia kemarin guys Yaitu Gundam Perfect Strike Freedom Roach Ini Gundam unik banget Gue mau kasih tau kalian guys, backpacknya gede banget dan keren Konsep warnanya, warna pink Kebanyakan ya guys ya Karena kebetulan pilotnya adalah cewek Coba sekarang kita lihat samping-sampingnya dulu guys Nah, lihat nih guys ya Kalian bisa lihat disini guys ya Disini kalian bisa dapat banyak banget senjatanya guys Kombo weapon Pose-posenya bisa banyak banget ya Ini keren banget Kayaknya yang kali ini aksesoris Gundamnya banyak sih guys Coba kita lihat aja nanti ya guys ya Kalau kita lihat sampingnya lagi Satunya lagi, oke Jadi cuma diposein seperti ini aja guys Gundam ini keluar dari serisnya film yang dimana namanya adalah Gundam Wheel Metaverse Untuk harga yang gue beli guys, itu adalah Rp. 92 di Malaysia kemarin guys Dan kalau kita kali kurs kemarin Rp. 3.400 Jadi total harga untuk Gundam ini adalah Rp. 312.800 Wow Ini termasuk murah ya guys ya Kalau Rp. 300an ini termasuk murah Karena di pasaran sekarang, kalau di Indonesia Kalau kita lihat adalah Rp. 400an Jadi sekarang kita kosong tunggu lama-lama lagi guys Langsung kita lihat hasil jadinya Apakah kira-kira ini memang keren Sekeren-kerennya Atau enggak Nah, you ready? And let's go guys Alright guys, ini deh guys si Gundam Perfect Strike Freedom Roach Woi Ini keren banget ya guys ya Yang mau gue kasih tau kalian disini guys Ini Gundam keren banget Kalau kalian yang suka senjata banyak Backpack gede Ini Gundam cocok banget buat kalian guys Ini keren banget Nah, disini gue mau kasih tau kalian guys Ini walaupun backpacknya besar banget Lihat ya Backpacknya gede banget Tenang aja Ini Gundam tetap bisa berdiri Sebenarnya sih enggak bisa berdiri guys ya Jadi Gundamnya tuh bisa berdiri karena dibantu oleh backpacknya guys Kaki backpacknya kita agak sedikit kebawahin Jadi kita sentuhin ke lantainya Jadi dia bisa berdiri dengan tegak Kalau misalnya ini enggak diturunin guys Atau booster backpacknya kita enggak turunin guys Ini enggak akan bisa berdiri guys ya Karena bener-bener gede dan berat banget Alright Nah, sekarang gue mau kasih tau dulu guys Apa aja yang kita dapat disini guys Ini banyak banget part-part yang tersisa Ini guys ya Part-part yang tersisa Jadi Gundam ini guys itu adalah kayak Ada elemennya si Gundam Perfect Stride Sama ada elemennya Freedom Gundam Kalian perhatiin sebelah sini sayap nih guys Ini bener-bener kayak beats-bitsnya si Freedom Gundam Dan juga disini ada juga tembakannya juga guys Itu yang ada di Freedom Gundam Jadi memang ini adalah Ada gabungan atau dimodifikasi Antara dua Gundam itu ya guys ya Terus kita dapat apa lagi guys Kita dapat satu beam shield ya guys ya Clear color warna biru Bagus banget Rapi dan detailnya dapat banget ya Beam shieldnya satu Dan kita dapat dua pasang tangan guys Yang pertama adalah Tangan terbuka Seperti ini guys Keren banget Detail juga bagus banget Alright Dan setiap tangannya dapat Punggung tangannya Jangan khawatir ya guys ya Jadi kalian gak perlu lepas Pasang-lepas Pasang tukar-tukar Oke Dan satu pasang tangan Untuk pegang senjata sebelah sini Yang gue pakein Oke Terus kita dapat satu pasang kawat Ini kawatnya yang fleksibel banget Kalian bisa pose-posein gimana Nah kawat ini untuk apa guys Jadi kawat ini Untuk dipasang ke senjata sebelah sini guys Yang dimana disebut Namanya adalah Rocket Anchor Panzer Azen Ini keren banget guys Jadi kalian bisa pasang kawatnya Jadi ibaratnya Dia lagi tembak Anchor-nya Jadi kegunaannya Untuk menembak Terus tangkep lawannya guys Kayaknya dijepit gitu Selanjutnya guys Ada yang lebih uniknya lagi guys Kita dapat dua beam saber Nih ya Dua pegangan beam saber Gue mau kasih tau kalian Ini gak ada gunanya Oke guys Kalian simpen aja deh Masukin ke plastik aja Gak ada gunanya Kenapa guys Kita memang dapet beamnya Kita dapet efek beamnya Cuma ini gak bisa dimasukin guys Ini lubangnya gak masuk Ya Jadi kalian dapet satu pasang beam Dan satu pasang pegangannya Dan tidak bisa di kalian apa-apain Oke So ini gak ada gunanya Terus kita dapet satu pasang efek beam Yang agak sedikit melengkung ya guys Dan ini juga gak tau Apa gunanya Jadi ini buat kalian aja Cadangan kalian simpen Dan ini bener-bener Tidak ada gunanya juga Dan satu lagi guys Kita dapet yang namanya adalah Beam Blade Lichfang Nah ini keren banget guys Ini beamnya kecil banget Pendek Yang dimana ini dipasang Di bagian lengan sebelah kirinya guys Jadi kayaknya Gundam ini Kalau mau menyerang jarak pendek Menggunakan beam feng ini guys Dan yang terakhir guys Adalah main weapon Atau senjata utamanya Apakah itu guys Ini dia guys Yang paling keren Panjang dan mantap banget Tuh liat ya Ini keren banget Kalian liat detailnya dulu Gue kasih liat kalian detailnya Detailnya ini keren banget Gue kasih tau kalian Dan ini adalah gabungan Dari dua senjata guys Tapi sebelum gue lanjut Senjatanya apa aja Gue kasih tau kalian guys Kita disini dapet Dua efek beam juga Untuk si pedang besar ini guys Jadi sekarang ini Kalau digabungin Itu menjadi blade Oke guys Jadi pedang besar Yang dimana guys Ini adalah namanya Super Skiward G-Wolf Alright guys ya Namanya ribet banget ya guys Cuma ini keren banget Liat tuh Ini gue udah pasangin efek beam ya Tuh Jadi pedang besar banget Jadi kalau diposein Ini keren banget Dan gue mau kasih tau kalian guys Hati-hati ketika kalian pose-pose ini guys ya Karena sangat menguji kesabaran kalian Baik lagi guys Kita lanjut Kita cabut dulu beamnya Kita lepas satu per satu Oke guys Jadi senjata ini Kalau kita lepas jadi dua Oke Nah Ini jadi dua senjata baru lagi Ini dia guys ya Oke yang pertama ini guys Yang warna pink ini guys Itu adalah namanya Anti-Ship Blade Skiward G-Wolf Alright guys Ini namanya guys Keren ya Pedangnya bisa dipegang di sebelah sini Alright Dipegang di sebelah sini Dan ini dia jadi blade-nya Keren banget sih Ini cakep banget tuh Detailnya bagus banget Dan yang kedua Kita jadi ini Ini adalah pistolnya guys ya Yang dimana namanya Adalah Hyper Impulse Gun Acne Alright guys ya Namanya Ini keren nih Cakep Ini pedangnya sampai ada detailnya juga guys Keren banget ya Disini juga ada sticker kecil Disini dipasang disini guys Untuk kekerannya Dan juga bisa dipegang di sebelah sini Alright Ini keren banget Tuh Oke Alright kita kembali lagi Ke bagian Gundamnya Nah sekarang akan gue bahas Dalam dua bagian Yaitu backpack dan Gundamnya sendiri Seperti yang tadi gue udah bilang kalian ya guys ya Kalau Gundam ini bisa berdiri Karena bantuan backpacknya Yang ada disini guys Ditaruh di lantainya Alright Tapi kalau ini kita angkat guys Nih kita angkat Nih Gue mau kasih tau kalian guys Ini kakinya sangat loose Nyeeeng Gampang banget Ngangkang ya guys ya Gue mau kasih tau Kelemahan-kelemahan dari Gundam ini Ada beberapa macem ya guys ya Jadi yang pertama adalah Dia gak akan pernah bisa berdiri Dengan backpacknya Dan juga Kagian kakinya Sangat licin Gampang banget Terbuka Atau gampang banget Splitnya Oke Jadi kita langsung Lihat aja Satu persatu Alright guys Ini yang pertama Ke bagian backpacknya Ini keren banget Asli gue suka banget Backpacknya Ini padet Solid Kayak kokoh banget guys Ini tebel banget nih Apalagi gue suka bagian ininya guys Nih Ini konsepnya bener-bener Mirip banget Dengan backpacknya Si Perfect Strike Cuma Efek-efek ininya guys Boosternya itu adalah Freedom punya Beats ya guys ya Atau sayapnya Freedom Tuh Keren banget Ini tebel ya guys ya Ini tebel banget Gede Jadi enak dipegang guys Kokoh banget Dan juga untuk Panel line dan detailnya sendiri Itu dapet banget Keren ya Terus kalian kita lihat disini guys Efek-efeknya Guys Booster-boosternya Keren banget Ini kita dapet semua Cakep ya Cakep Kita pasang lagi Disini juga ada Artikulasinya guys Yang dimana ini Backpacknya bisa diturunin Ke bawah begini Oke Tuh Jadi bisa ke bawah begini Bisa dikebelakangin ya guys ya Tuh Bisa naik turun Naik turun Dan untuk bagian sayapnya ini guys Ini bagian sayapnya Mirip banget dengan Freedom ya Ini juga bisa diputer 360 derajat Terus Itu juga bisa dikebawahin Naik turun juga Alah Copot Pelan-pelan Oke naik turun juga Juga bisa guys ya Keren Dan ini nih guys Tembakannya Ini yang punyanya Si Freedom Gundam Ini mirip banget Cuma disini Bukan taruh di bagian pinggang ya Bukan jadi aksesori Samping pinggang ya Tapi ditaruh di sayapnya Atau di backpacknya Oke guys Dan kita lihat dulu Ini bisa diputer ke depan Dan bisa dibuka ke belakang Tuh Bener-bener kayak Si Freedom Gundam punya tuh Jadi tembakan beam gitu guys ya Tuh Keren banget Yang dimana kalau kita posein Akan terlihat Seperti ini guys Keren banget ya guys ya Cakep banget Yang dimana ditembakin langsung Tiga cannon gitu ya guys Jadi keren banget Oke disini guys Gue mau kasih tau guys Untuk nama yang si cannon ini Itu adalah CPS-3 Rail Cannon Atau CPS-3 Rail Cannon Ya guys ya Rail Cannon lah kita sebutnya Nih Ini keren banget Oke guys Lanjut kita ke main body nya guys ya Ini dia si Gundam nya Gue mau kasih tau dulu Pertama-tama guys Gue mau kasih tau kalian Kalian harus hati-hati Dengan Vivian nya Di sebelah sini guys Di bagian jidatnya Ini bener-bener Rawan patah Gue kasih tau kalian guys Ini rawan patah Karena ini Tipis banget ya guys ya Ini sangat tipis Dan juga Gue mau kasih tau kalian Gampang copot Kalian bener-bener Bakal emosi banget ya guys ya Udah gampang patah Gampang copot lagi Dan di bagian pink nya Di bagian jidat Warna pink kecil ini guys Ini sangat kecil Kalau kalian copot Itu gampang banget Ilang Pengalaman gue Ketika gue rakit guys Dan pose-posein Ketika ini copot Sekali mental Yang paling susah dicari Adalah tuh Bagian jidat Yang warna pink itu Alright Kalau memang kalian Tidak berencana Untuk di repaint Mending kalian langsung Lem permanent Oke guys Gue saranin Lem permanent Karena bener-bener Ngeselin banget Dan juga Untuk bagian tangannya ini guys Ketika kalian pose-posein Gampang banget copotnya Karena ini agak licin guys Alright Ini gampang banget licin Alright Seperti yang tadi juga Udah kasih tau Di bagian kakinya Juga gampang banget Ngangkangnya Oke So far baru itu guys Selain juga gampang split Atau gampang ngangkang guys Ini kaki licin banget guys Ini gampang banget copotnya Alright Ini licin guys Jadi sama-sama Kayak tangannya guys Jadi kalau kalian pose-posein guys Itu kalian akan merasakan Itu agak sedikit agak licin Dan gampang copot Nah kalau misalnya kita goyang-goyangin pun sendiri guys Itu Gundamnya gak gitu kokoh Lihat Oke kita goyang-goyangin ya Lihat Alright Tuh Tuh itu copot satu Nih kaki-kakinya juga Ikut-ikut goyang ya guys Ya gak gitu keras Jadi dia bener-bener Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Copot Yang paling gue gak suka adalah sistem mekanisme bagian kakinya ini guys Selangkangannya Ini akan susah kalau buat kalian berdiri ini seimbang ya guys ya Karena bener-bener kayak kalau misalnya kalian ini dorong naik Ini bener-bener naik jungkat-jungkit gitu loh guys Tuh Ini kayak jungkat-jungkit guys Jadi kalau kalian mau lurusin Itu agak ya Harus goyang-goyang goyang 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 Tuh Ini gak enak banget tuh Ya Connecting banget guys bagian selangkangannya Jadi bener-bener satu garis guys Jadi kalau misalnya satu goyang naik Yang satunya turun Gitu guys kayak jungkat-jungkit Dan barusan copot lagi tuh Tuh Ya gampang banget copotnya Sekarang kita lanjut ke artikulasinya Kalau ke bagian kepalanya kita putar 360 derajat Bisa banget guys Enak alright Terus bisa diturun ngangguknya juga maksimal Alright Untuk ngangguknya jagunya nempel banget ke dadanya Alright Ini bisa banget Enak banget Cakep Dan untuk bagian shoulder-nya bisa putar 360 derajat Oke Kalau misalnya diangkat armor-nya apakah bisa? Gak bisa ya guys ya Armor-nya gak bisa diangkat sama sekali Dan disini bagian sini Kalau kita busungkan ke depan Apakah kita lihat bisa? Sedikit aja ya guys ya Gak banyak Busungkan ke belakang Dan kalau misalnya ke belakang ke depan bisa tuh Oke Sedikit bisa ke belakang Dan sedikit bisa busungkan ke depan juga Cakep Terus kalau kita misalnya angkat tangannya Cuma bisa segini doang Kayak segini doang Gak gitu lurus sih guys Gak lurus banget Tapi overall masih oke Karena disini kan ada senjatanya juga guys ya Disini bisa kalian lihat Disini ada senjatanya Dan disini juga ada si anchornya Ini kayak rifle gitu lah guys Oke Sekarang bagian b-sepnya bisa putar 360 derajat Terus sikunya kalau kita tekuk Uh Maksimal Sikunya maksimal banget Kalau ditekuk Cakep Maksimal Mantap Kalau untuk pergelangan tangan Tentunya 360 derajat Karena ini ball joint Kita ke bagian badannya Coba kita putar 360 derajat Tentunya bisa guys Mantap Oke cakep Terus kalau misalnya kita bengkokkan ke kiri dan ke kanan Bisa juga guys Tapi sedikit aja Gak banyak Perhatiin Sedikit aja artikulasinya Gak banyak Cakep Dan kita ke bagian ini guys Disini ada aksesoris juga di bagian pinggang ya Ini bisa diangkat sedikit aja guys Gak banyak Dan untuk bagian pantatnya sendiri guys Itu bisa diangkat guys Wah Maksimal banget guys Maksimal banget Oke Maksimal banget guys Mantap banget Enak Terus kalau untuk bagian depannya Coba kita angkat Oh enggak guys Cuma 90 derajat Gak bisa maksimal 90 derajat aja Kalau misalnya artikulasinya seperti itu sih Kayaknya bisa tendang maksimal ke belakang ya Oh yes Bisa Beneran guys Bisa ditendang maksimal ke belakang 90 derajat Dan bisa ditendang ke depan maksimal 90 derajat juga Mantap Dan kakinya copot lagi Oke guys Jadi kakinya enak banget guys Bisa tendang ke belakang dan ke depan Kalau tekukan lututnya Coba kita lihat dari sini guys Kita tekuk Apakah bisa maksimal? Maksimal Maksimal banget Mantap nih kaki Maksimal banget tekukannya guys Tuh Cakep banget Oke Di bagian betis ya guys Ini ada efek kayak semacam booster ya guys Kalau kalian perhatiin di sini Ada dua titik Oke Ada titik di bagian atas Betis bagian atas Dan di betis bagian bawahnya Kalau untuk kalian mau keluarin Itu harus tekan di bagian atasnya Nah Jadi bagian bawahnya baru keluar sedikit Baru kalian bisa tarik keluar Oke Jadi harus dari atas dulu Baru bagian bawahnya kalian tarik Ini dia guys Booster ribestisnya Boosternya kalau gue lihat desainnya Atau lihat detailnya Gue agak kurang suka sih guys Ini ada bolong-bolong gak jelas gitu guys Kenapa boosternya bolong-bolong guys Harusnya kan ditutupin lebih keren Nih Tapi kalau misalnya bagian detail bawah boosternya Itu memang kelihatan booster banget Cuma di kamera kayaknya gak kelihatan Ini karena terlalu kecil Oke guys Cuma bagian sampingnya Kalau kalian lihat Ini agak kurang gak enak dilihat guys Kayak bolong-bolong gak jelas gitu guys Jadi lebih baik kita tutup aja Next Kita ke bagian pergelangan kakinya Coba kita lihat Gak bisa diputer 360 derajat Oke Tapi kakinya bisa dibengkokin ke kiri dan ke kanan Alright Tapi ke seleo ke kiri ke kanannya Gak maksimal Kita lihat ujung kakinya Apakah bisa ditekuk ke bawah Oke Bisa ya guys ya Bisa ditekuk ke bawah Mantap Bisa ditekuk ke bawah Untuk bagian tumitnya Gak ada artikulasi sama sekali Terus guys Si Gundam ini pun Kalau misalnya kalian gak pake backpacknya guys Itu masih keren juga guys Jadi masih bisa kalian pose-posein guys Mantep kan Posein pake pedangnya Pake cannonnya Ini keren banget Pake shield juga kan Tuh liat tuh Ini keren banget sih Jadi kalian bisa posein dengan dua mode guys Tanpa backpack Dan menggunakan backpack Oke guys Overall nih guys Gue mau kasih tau kalian guys Ini keren banget ya Ini Gundam Cakep banget Sekarang gue kasih rating dulu guys Untuk secara detail ya guys Untuk detail ya Gue suka detailnya Konsepnya bagus Panel lainnya juga ketemu banget ya guys Walaupun gak banyak Tapi masih overall oke Lebih banyak lah gitu ya Lebih keliatan banget detailnya Jadi gue kasih nilai detailnya adalah 9 dari 10 guys Untuk artikulasinya sendiri guys Hmm Seperti kalian liat tadi ya guys ya Bener-bener nguji kesabaran banget Apalagi bagian kakinya Oke Dan masih ada beberapa yang lainnya juga Yang masih harus kalian perhatikan Seperti yang gue bilang sebelumnya Bagian jidatnya Bagian kepalanya Vivinnya Itu juga hati-hati guys Jadi artikulasinya gue kasih nilai 7 dari 10 guys ya Jadi bener-bener banyak banget minusnya Oke Tapi overall masih kalian boleh beli guys Ini cakep banget Dan sekarang bagian aksesoris dan senjatanya Banyak banget Keren banget Bisa dipose-posein ke beberapa macam pose Ini keren banget di Gundam Jadi worth it Jadi gue kasih nilai adalah 9 dari 10 Untuk aksesoris dan senjatanya Ini cakep banget Untuk warnanya sendiri guys Stickernya gak banyak ya guys ya Stickernya gak banyak Warnanya juga unik ya Warnanya unik adalah Kepimpinan Memang kebetulan pilotnya adalah cewek Ya guys ya Yang namanya adalah Mask Lady Atau Seria Urutsuki Oke guys Itu dia pilot Gundam ini Ya makanya identik dengan Pink-pink-pink Dan merah Dan putih ini semua Tapi putihnya juga bukan putih-putih banget ya guys ya Ada sedikit-sedikit elemen Ya Kepingki-pingkian sedikit lah guys Nah Jadi untuk konsep warnanya sendiri Gue kasih nilai 8 dari 10 guys Gue cukup udah oke Tapi menurut gue Masih ada beberapa part Atau beberapa bagian Yang perlu dikasih stiker Atau dikasih touch-up sedikit Biar lebih keren Oke guys Jadi dengan harga yang 300 ribu Yang gue beli guys Ini sangat worth it banget Untuk dibeli Boleh banget kalian beli Dan Highly recommended Buat kalian untuk beli Ini keren banget Kalau kalian yang suka Konsep-konsep Banyak senjata Atau bener-bener padat Backpacknya gede Nah Kalian boleh beli ini guys Ini salah satu recommend buat kalian Tapi kalau gue liat market di Indonesia guys Ya harganya hampir 400an ribu Kalau gue pikir-pikir guys Kalau misalnya gue gak beli di Malaysia Dan gue beli di Indonesia guys Dengan harga 400an ribu Gue menurut gue sih Masih agak kemahalan Menurut gue Kalau di atas 450 ribu Atau 420 ribu Menurut gue itu masih harus Kalian pikirkan Karena agak sedikit mahal Tapi kalau misalnya Kalian bisa dapat di bawah 420 ribu Atau bahkan di bawah 400 ribu Hmm Buruan dibeli Top banget nih Gundam Keren So guys Mungkin sekian aja guys Yang bisa gue bahas Tentang si Gundam ini guys Ini keren banget Kira-kira menurut kalian Gimana sama Gundam ini guys Tulis di kolom komen guys Gue pengen tau banget Pendapat kalian Setelah liat Gundam ini Terus jangan lupa untuk Like kalian di video gue Dan yang terakhir guys Tentunya apa Share and subscribe my channel Alright guys So see you in my next video And have a nice day Da-da-da guys We'll see you in my next video selamat menikmati selamat menikmati